selamat menikmati langsung saja saya akan menjelaskan hasil reviewan dari buku ini yang pertama itu bab 1 yang membahas tentang pengertian hukum perdata internasional disini itu dijelaskan bahwa hukum perdata internasional yaitu serangkaian kaedah-kaedah asas-asas atau aturan hukum nasional yang mengatur tentang peristiwa atau hubungan hukum yang memiliki usur internasional yang bab 2 yaitu sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional nah sejarahnya yaitu pada masa Romawi abad ke-2 sampai ke-6 Masai nah disitu itu dikatakan sebagai awal muncur perkembangan hukum perdata internasional walaupun disitu mereka belum memiliki peristiwa-peristiwa atau pengertian sesuai dengan hukum kemoderan tetapi mereka sudah menerapkan pola-pola hubungan hukum internasional yang sesenderhana mungkin yang kedua yaitu pada masa personalitas yaitu abad ke-6 sampai dengan 10 Masai nah disitu itu Romawi ditaklukan oleh bangsa-bangsa sendiri dan bangsa-bangsa sendiri itu menerapkan hukum-hukum yang telah lalu seperti yang pertama hukum keluarga, hukum personil, hukum agama, dan hukum adat yang ketiga itu pada masa teori real yaitu pada abad ke-11 sampai ke-12 Masai di Italia nah disitu itu masyarakat itu sudah condong kepada unsur teoritas sehingga di wilayah Rapa itu diterapkan di wilayah Eropa Utara dan di wilayah Eropa Selatan yang bab selanjutnya yaitu tentang perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia nah disitu itu muncul perkembangan hukum perdata internasional itu pada masa India-Belanda disitu itu penerapkan hukum antaranggota tetapi setelah Indonesia merdeka hukum itu sudah tidak relevan lagi karena sudah jarang diperlakukan di Indonesia nah karena Indonesia sudah merdeka dan Belanda sudah kembali ke wilayah sendiri maka disitu itu diterapkan hukum yang memiliki sifat internasional nah selanjutnya yaitu peranata hukum perdata internasional nah disitu itu ada dua macam yaitu tentang titik taut dan kualifikasi titik taut sendiri itu ada dua titik taut primer dan titik taut sekunder titik taut primer itu membahas tentang fakta-fakta yang telah ada di dalam hukum asing sedangkan sekunder itu menentukan hukum mana sih yang harus diterapkan dalam suatu perkara hukum perdata internasional sedangkan kualifikasi itu ada fakta dan hukum fakta sendiri itu fakta-fakta yang telah dihadapi itu akan dimasukkan dalam satu atau beberapa hukum nah yang sedangkan hukum itu yaitu membahas tentang penggulungan kaedah-kaedah hukum yang telah ada bab selanjutnya yaitu tentang renevoi renevoi itu adalah penunjukan kembali atau penunjukan lanjut dari kaedah-kaedah hukum perdata internasional dari hukum asing dan hukum renevoi sendiri itu juga dapat diperlakukan dalam suatu perkara-perkara hukum perdata internasional terutama pada hukum atau perkara transaksi bisnis yang selanjutnya yaitu asas-asas hukum perdata asas-asas hukum perdata itu ada empat yaitu asas tentang sucep hukum yang disitu itu di dalamnya ada asas nasionalitas dan asas domisili yang kedua yaitu tentang asas keluarga nah disitu itu membahas tentang kawin, campuran, tentang esensiasi perkawinan, formalitas perkawinan dan juga tentang perceraian yang ketiga yaitu tentang asas tentang benda nah disitu itu ada benda padat dan benda bergerak yang selanjutnya yaitu tentang asas-asas yang membahas tentang perjanjian nah disitu itu ada perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan timbal balik sehingga mereka harus ada dalam perlindungan hukum tetap nah yang selanjutnya yaitu adalah teori hukum perdata internasional nah disitu itu ada beberapa teori yang pertama yaitu tentang teori modern disitu itu menjelaskan bagaimana sih memperluas persoalan-persoalan hukum perdata internasional yang dahulu perkaraannya itu akan dimasukkan kepada teori-teori yang real terus yang kedua yaitu teori hukum perdata internasional dimana hukum perdata yang tertera itu di dalamnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengajukan suatu perilaku yang akan digunakan untuk menertibkan pergaulan-pergaulan internasional terus yang ketiga itu yaitu teatorial mengenai titik-titik tolak dari kedaulatan kemudian mereka itu masih menggunakan teori modern dari Belanda terus teori hukum lokal itu dapat dipergunakan sebagai bandingan usaha untuk menetapkan bahwa teori total itu sebagai tindakan radikal yang selanjutnya yaitu adalah dari buku dasar-dasar hukum perdata internasional itu meliputi dari pengertian, jarak perkembangan, teori-teori asas-asas itu ada perselisihan-perselisihan di antara negara yaitu perselisihan hukum yang sangat ruas dan sangat berkembang di kaedah-kaedah hukum nah perselisihan itu tidak hanya meliputi dari hukum perdata internasional tetapi juga dari hukum adat, hukum keluarga, hukum agama dan kewenangan dari suatu negara atau wilayah nah jadi disini diperlakukan hukum perdata internasional itu dikarenakan untuk mengetahui atau untuk memfungsikan mana sih hukum yang harus diperlakukan di dalam suatu perkara atau peristiwa-peristiwa hukum internasional diantara dari dua negara atau dua wilayah yang terkena atau memiliki kasus hukum tersebut mungkin itu dari review-review dari buku keberdata internasional di Indonesia ini ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati